Pemirsa David Ozora, korban penganayaan berat oleh anak pejabat pajak, akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit hari ini. Namun proses pemulihan remaja berusia 17 tahun tersebut masih memerlukan waktu yang panjang. Dengan menggunakan alat bantu jalan beroda, David Ozora tadi siang menemui wartawan di lantai 1 rumah sakit Mayapada di Kuningan Jakarta Selatan. Putra pengurus GP Ansor ini menyiapkan diri untuk kembali ke rumah setelah sempat menjalani perawatan selama 53 hari. Tim dokter menegaskan kondisi David belum sepenuhnya pulih, tapi lebih baik dibandingkan awal-awal masuk rumah sakit ketika ia sempat koma. David tetap akan memerlukan treatment yang cukup panjang karena dari sisi kognisi atau pikiran masih perlu latihan pemulihan lagi. Pertama, kami dari pihak keluarga tentu terus berterima kasih yang mengucapkan syukur kepada pihak rumah sakit, pilih dokter yang ada sampai dengan hari ini. David dirujuk untuk sudah bisa perawatan di pulang, pilih dokter sudah berpulang secara maksimal. Walaupun kita sudah pulangkan hari ini, ini masih membutuhkan treatment yang cukup panjang. Karena dari sisi kognisi atau pikirannya, itu masih membutuhkan latihan dan masih membutuhkan kekomunikan. Dan motoriknya pun, motorik talus ini masih belum sepenuhnya membaik. Jadi ini memang masih membutuhkan treatment yang cukup panjang, sehingga dia masih berat. Nah, jadi kita pulangkan hari ini itu karena dari sisi motorik ini jauh lebih membaik, kognisinya juga membaik, walaupun 100 persen kekatan normal, tetapi sudah jauh lebih membaik dibanding kondisi awal itu.